Oknum Guru di Pematang Siantar viral lantaran diduga melakukan penghinaan terhadap anak selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dalam postingannya ia menyebut anak selebriti tersebut Oon dan Down Syndrome. Kasus penghinaan terhadap anak seorang selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yakni Amina viral di media sosial. Pasalnya dugaan penghinaan tersebut dilakukan oleh seorang Oknum Guru dan sekaligus istri seorang polisi. Emiris Mauli Lumban Tobing yang sehari-harinya bekerja di SMP Negeri 2 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun diduga telah melakukan penghinaan terhadap anak selebriti. Saat ditemui di tempat kerjanya orang yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Robin Hood Turnip mengatakan bahwa pihaknya telah meminta keterangan guru yang bersangkutan beberapa hari lalu. Dari keterangan tersebut, Emiris mengaku bahwa handphone miliknya hilang saat dirinya berada di Payakumbuh, Sumatera Barat, saat menemui suaminya yang berdina sebagai anggota Polri beberapa waktu lalu. Sehingga menurutnya aksi penghinaan terhadap anak Atta Halilintar dilakukan oleh orang yang menghack handphonenya. Saat ini pihak sekolah belum mengambil langkah terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Oknum Guru di sekolahnya. Lantaran pengakuan guru tersebut, semua yang terjadi adalah kendali hacker. Akun dia itu digunakan orang. Lantaran pengumuman tersebut, ketika itu terjadi, kenapa ibu tidak mengaporkan itu, disclaimer ke Facebook atau apa gitu ya? Iya, artinya apa namanya? Pengumuman pak ya? Iya, bahwa itu bukan saya. Jawaban beliau kepada kami, sudah pak. Terus yang kedua selanjutnya, Dan selaku, saya tahu dia bangkari, tentu kan ibu sudah lebih paham. Artinya kan bisa melaporkan itu ke pihak berwajib kalau memang itu berubah ibu. Ya Pak, itu sudah laporan. Disinggung terkait karakter Emi, sejauh ini kata Robin Hood tidak ada masalah apapun dalam berinteraksi dengan guru ataupun etikanya di media sosial. Sehingga tidak ada kecurigaan apapun saat kasus ini menguak ke warganet. Sehari-hari gimana sih interaksi dengan teman-teman guru atau kanak-kanak, bagaimana? Se-kamu-kamu, ya biasa saja. Nah, dia datang, mengajar, ya sudah. Gaya-gaya yang bermedia sosial gimana, Pak? Kebetulan secara, kami tidak perlu pantau dalam hal dia beruji sosial. Cuman kan perlasanaan tugas sebagai seorang itu, itu yang tidak pantau. Sudah dijelankan ya, Pak ya? Sudah dijelankan ya di sini ya, Pak. Iya. Kalau bermedia sosial kan, ya... Luas kali ya, Pak? Iya, luas kali. Kita tidak bisa beruji itu. Palingan kan hubungannya dalam bermedia sosial itu dengan seorang guru, kita ada WhatsApp, ya ada perintah tugas, kita perintahkan, kita tarik, itu interaksinya dalam hal apa gitu, kalau menggunakan media sosial. Dari postingan video yang diunggah akun Edlam Benyinyir, memperlihatkan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hemansyah menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Menurut mereka, tindakan penghinaan tersebut sudah kerap terjadi. Suami yang diduga melakukan penghinaan juga telah meminta maaf, namun oknum guru yang melakukan penghinaan belum juga meminta maaf dan malah marah-marah terhadap pengacara pihak korban. Pihak keluarga selebriti Atta dan Aurel berharap etikat baik oknum guru tersebut sebelum meneruskan kerana hukum. Hanya nih anak kebutuhan khusus, ini, itu, gitu, gitu, jadi menurutku udah over sih, karena even anak berkebutuhan khusus aja gak boleh loh kita gituin, even beneran aja. Karena tahukah ibu itu anak berkebutuhan khusus itu udah dijamin surga lah sama Allah, karena dia gak bisa ngerti apa yang ada di dunia, apalagi kalau anak...